Oke, sekarang lanjut ke pembahasan mengenai pengaruh pH terhadap kelarutan Jadi kalau kemarin kita bahas mengenai pengaruh ion sejenis terhadap kelarutan Sekarang pengaruh pH terhadap kelarutan Prinsipnya sebenarnya sama Kita bikin persamaan reaksi dulu Biar dari garam yang suka larut maupun senyawa yang mengandung ion H+, atau OH-min Kemudian kita tentukan rumus KSP-nya Lalu masukkan konsentrasi ion H+, atau OH-min ke rumus KSP Dan kemudian kita hitung kelarutan yang baru Nah, supaya lebih jelas langsung aja ke contoh soalnya Diketahui KSP-FeOH 2x sama dengan 4x10-15 Tentukan kelarutan FeOH 2x dalam kelarutan NaOH 0,02m Nah, ini prinsipnya sama persis dengan penambahan ion sejenis atau ion senama Di sini ada sama-sama ion OH, ion OH-min Makanya kita bikin persamaan reaksi keduanya dulu Yang pertama, persamaan reaksi dari FeOH 2x Berarti terdiri dari 1 ion Fe2+, yang nilainya adalah sebesar 1s Kemudian 2 ion OH-min, berarti nilai kelarutannya adalah 2s Kemudian untuk NaOH sendiri, itu terdiri dari 1 ion Na+, dan juga 1 ion OH-min Berarti untuk konsentrasi OH-min karena keefisiennya 1 Sama persis dengan konsentrasi dari NaOH, yaitu 0,02m Nah, di sini karena ada 2 OH-min dari FeOH 2x dan juga NaOH Berarti nanti konsentrasi OH-minnya adalah hasil penambahan 0,02 dan juga 2s Nah, sekarang setelah kita tahu presepnya seperti itu, kita masukkan ke rumus KSP dari FeOH 2x Rumus KSP dari FeOH 2x adalah konsentrasi ion Fe2+, dikali konsentrasi ion OH-min Tapi jangan lupa dipangkatkan 2, karena tadi ya OH-minnya ada 2 Nah, untuk KSP-nya sudah diketahui adalah 4x10-15 Berarti di sini 4x10-15 Sama dengan konsentrasi Fe12-nya, karena kita belum tahu ya kelarutannya yang baru berapa Berarti di sini kita anggapnya adalah S Kemudian untuk konsentrasi OH-min, sama prinsipnya yang tadi Adalah 0,02 ditambah S, terus dipangkatkan 2 Tapi, seperti biasa, karena nilai S-nya itu kecil banget Jadi, S-nya itu diabaikan Jadi, kita melihatnya cuma 0,02 aja Berarti 4x10-15 Sama dengan S kali 0,02 itu sama aja 2x10-2 ya Kemudian dipangkatkan 2 Berarti S nanti hasilnya adalah 10-11 mol per liter Nah, lanjut ke contoh soal berikutnya Gimana kalau contoh soalnya seperti ini Larutan jenuh LOH 2x mempunyai pH sama dengan 10 Tentukan kelarutan basa tersebut dalam larutan yang memiliki pH sama dengan 12 Nah, berarti kita melihatnya Kan di sini ditanyakan kelarutan basa tersebut dalam pH sama dengan 12 Padahal kalau mau cari kelarutan Setidaknya kita harus tahu KSP Atau kalau kita mau cari KSP, setidaknya kita harus tahu kelarutan Sedangkan ini kelarutannya nggak tahu KSP-nya juga nggak tahu Oh, berarti kita pakai modal dari ini Informasi yang pertama tadi Bahwa larutan jenuh LOH 2x mempunyai pH sama dengan 10 Kalau pH-nya 10 Berarti pH-nya adalah 14-10 gitu kan Berarti sama dengan 4 Jadi konsentrasi OH-nya sama dengan 10-4 Nah, persamaan reaksi dari LOH 2x itu terdiri dari 1 ion L2+, ditambah 2 ion OH- Di mana L2+, nilainya S dan 2 OH-nya nilainya 2S OH-nya yang tadi 10-4 itu digunakan untuk menambahkan 2S yang di sini Nah, jadi 10-4 itu sama dengan 2S 10-4 dibagi 2 sama dengan S Sehingga hasilnya adalah 5x10-5 mol per liter Itu S-nya Sekarang kita cari KSP-nya KSP-nya berarti hasil kali konsentrasi L2+, dikali konsentrasi OH-2 Di sini berarti S kali 2S pangkat 2 sama dengan 4S pangkat 3 S-nya tadi kita sudah tahu adalah 5x10-5 Berarti nanti 4x5x10-5 pangkat 3 sama dengan 5x10-13 Nah, kemudian tadi kan pertanyaannya berapa kelarutan bahasanya Kalau dilarutkan dalam larutan yang memiliki pH sama dengan 12 gitu kan Kalau pH-nya 12 berarti pH-nya kan 2 nih Konsentrasi OH-nya sebenarnya 10-2 Padahal tadi KSP-nya sudah kita berhasil hitung Dapatin 5x10-13 OH-nya diganti 10-2 berarti ya Dipangkatin 2 Sama dengan S-nya kita dapat 5x10-9 Selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Saya sudah mengekeanya Yek Ya saya pun Semoga «Sampai jumpa di video selanjutnya» Saya akan menggunakan